Shalom, sebelum kita memulai hari ini, mari kita memberi waktu untuk mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Tetap Percaya bersama saya Fani Paendong. Injil Markus pasal 11 ayat 23 sampai 24 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi Maka hal itu akan terjadi baginya Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu Saya teringat dengan sebuah cerita gereja sampah di Busir Gereja tersebut tidak jauh dari tempat pembuangan sampah Dan satu kali ada seorang khalifah mendatangi Uskub Abram, pemimpin gereja koptik ortodok itu Berkata, apakah benar kitab Injil pernah katakan bahwa orang Kristen dapat memindahkan gunung? Jika memang benar, sekarang tindakanlah gunung Mokatam ini dari pandanganku Dengan waktu tiga hari, Uskub Abram mengundang para pemimpin gereja saat itu untuk bersatu Berdoa dan berkuasa Dan hasilnya adalah pada hari ketiga gunung Mokatam tersebut dapat berpindah Bergeser karena terjadi sebuah gempa Mereka bersehati, bersatu, berdoa percaya kepada Tuhan bahwa gunung itu dapat dipindahkan Kepercayaan mereka kepada Tuhan membuahkan hasil yang sangat indah Injil Matius 13 ayat 58 menceritakan tentang kehadiran Yesus yang ditolak di Nasaret Bahkan mereka pun menolak untuk percaya kepada dia Karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat terjadi di tempat itu Allah tidak bisa bekerja di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya penuh kepada dia Roh Kudus tidak bisa hidup maksimal menguasai hidupku dan hidupmu Kalau kita bimbang, kalau kita tidak percaya kepada dia Kita diingatkan dalam Roma Pasal 4 ayat 18 Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Namun Abraham berharap juga dan percaya Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa Menurut yang telah difirmankan demikian banyaknya nanti keturunanmu Abraham dan Sarah memegang kuat janji Allah kepada mereka Kepercayaan kita kepada Allah Seharusnya membuat kita semakin yakin akan segala jalannya pasti yang terbaik Terbaik menurut waktu Tuhan Bukan terbaik menurut waktu manusia Karena Tuhan pasti menepati setiap janji-janjinya Yang sudah diberikan kepada kita Tetaplah percaya kepada Tuhan Waktu Tuhan Waktu yang terbaik Haleluya Amin